Meski sering dilarang beroperasi karena membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lain, namun faktanya truk yang membawa muatan tanah di kota Tanggerang masih beroperasi pada siang hari. Seperti yang terpantau di Jalan Hussein, Sasra Negara, Kecamatan Benda, Kota Tanggerang, petugas gabungan dari Satlantas Pores Metro Tanggerang Kota bersama dinas perhubungan pun menjaring truk tanah yang tetap nekat beroperasi. Satu persatu truk yang melintas diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Truk juga dianggap melanggar karena membawa muatan lebih kapasitas. Selain melanggar jam operasional, truk bermuatan tanah ini juga sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta menimbulkan kemacetan akibat parkir di bahu jalan. Dalam rajia tersebut, 84 truk muatan tanah diberi sangsi tilang. Melaksanakan kegiatan, kita rekap sampai hari ini jam 11 ya, itu sekitar 82 truk, 82 truk yang diamankan di wilayah Pores Metro Tanggerang Kota. Pak, ini kan perwal ini udah berlangsung lama nih Pak, mereka kenapa sih masih berbandel Pak, melebih batas jam ini? Kita sebagai aparat penegak hukum, bergabung dinas berhubungan setelah lantas, terus melakukan kegiatan disamping nama sosialisasi, terus namanya wawaran, terus namanya penegakan hukum. Terakhir, penegakan hukum. Karena apa? Bukan hari ini aja, dalam minggu ini aja, kita melaksanakan penegakan, sudah rutin kita melaksanakan. Polisi juga mengimbau kepada pengusaha maupun supir truk tanah agar mematuhi peraturan wali kota Tanggerang dan Gubernur Bantan terkait jam operasional truk muatan di atas 8 ton, yakni mulai pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Adil Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang. Terima kasih telah menonton!